Intro Dinamika politik Indonesia jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan kejutan yang tak terduga jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum pada Oktober mendatang Hari Sabtu kemarin, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB resmi mendeklarasikan pasangan yang akan maju di Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Pengukuhan pasangan baca pres dan bacawa pres ini dilakukan di Wata Majapahit, Surabaya, Jawa Timur Sehari sebelumnya, di CKH Spogor, Jawa Barat, Partai Demokrat menyatakan mencabut dukungan terhadap pencapresan Anies Buntut Partai Nasdem lebih memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawa pres Di hari yang sama, Partai Gerindram menyatakan sikap untuk mengakhiri kerjasama politik Hal ini setelah PKB menerima pinangan kerjasama politik dengan Partai Nasdem Lalu, seberapa besar pengaruh suara caimin hingga benar-benar bisa mendongkrak elektabilitas Yang saat ini diurutan ketiga berdasarkan hasil survei Mengingat Jawa Timur merupakan lumbung suara dari NU Tim TV One mengabarkan Bersyukur, berbahagia, dan bangga Siang-suri hari ini saya beserta seluruh yang hadir Dengan penuh semangat, tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama Memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia Amin Amin yang kurang kenceng, amin Terima kasih Hormat kepada Bang Surya Mas Anis dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa Telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini Peristiwa ini amat sangat bersejarah Bukan saja bagi pribadi-pribadi Saya maupun Mas Anis dan seluruh keluarga besar PKB Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem Bersejarah karena Hari ini kita memulai bersama-sama Menata niat Menata seluruh tekad komitmen Untuk bersama-sama Menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali Survei rating kan keluar aja gitu lah Artinya orang-orang nggak usah dikasih tahu Sudah punya pilihan masing-masing gitu Jadi mau dibilang seksi nggak seksi ya terserah saja Tapi PBNU Sekali lagi Karena ini keputusan Tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor Di dalam kompetisi politik seperti ini Oke kita akan membahas Sebagai hal ini Tadi sudah ada juga pertanyaan dari Ketua Umum PBNU Dan juga ada pernyataan dari Ketua Umum PKB Kita akan berbincang dengan Tiga narasumber yang bergabung bersama kita Sudah ada Mas Hanta Yuda Direktur Eksekutif Wall Tracking Indonesia Selamat pagi Mas Hanta Waalaikumussalam Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Popi darat dengan Mas Hanta Akhirnya ya Yang dirindu-rindukan Kemudian juga ada Pak Saiful Huda Wasak JMPKB Dan juga Pak Ahmad Fahru Rozi Ketua PBNU Wassalamualaikum Selamat pagi Bapak-Bapak Assalamualaikum pagi Bapak-Bapak Waalaikumussalam Iya oke Saya mau ke Pak Ahmad Fahru Rozi dulu Kalau tadi sudah ada pernyataan Dari Ketua Umum PKB Cak Imin Seluruh proses ini berjalan dengan cepat Kemudian lancar dalam 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, kiai, senior terkait dengan pimpinan kita Semua merestui Anies Baswedan dan juga Caimin termasuk ulama-ulama dari PBNU Memang sudah benar ada restu dari PBNU terkait hal ini? Terima kasih Sebagai mana sudah dijelaskan ketua PBNU Bahwasannya itu tidak ada posisi mendukung atau merestui siapapun calon kandidat presiden dan wakil presiden Karena PBNU akan berfokus sebagai organisasi keagamaan yang tidak berkonsentrasi di bidang politik Jadi soal dukung-dukung capres ini sepenuhnya menjadi wilayah partai politik pengusungnya Apakah PBNU juga menyatakan PKB adalah afiliasi dari PBNU? Tidak ya, jadi ketua umum di PBNU berkonsentrasi Bahkan kita punya sejarah ya Bagaimana pendidikan PKB itu Tetapi secara resmi PBNU telah menetapkan untuk kembali kepada kita Artinya PBNU tidak akan cawi-cawi lagi di bidang politik secara langsung Maksudnya urusan pencapresan, pilihan Ini akan menjadi hak masing-masing warga NU Di setiap tingkatannya Artinya kalau misalnya ketua umum PKB menyatakan Sudah izin, sudah pamit Dapat restu, didukung oleh Nahdlatul Ulama Artinya pernyataan ini sah-sah saja Boleh-boleh saja, seperti itu Saya kira dia didukung mungkin oleh para Kiai Pada lebih tepatnya Karena jumlah Kiai itu sangat banyak sekali NU mempunyai ekonomi Turun dan penduduk pesan Di sungguh Indonesia Yang 6.500 ada di Jawa Timur Saya kira kalau saya ingin mendapat dukungan dari para Kiai Atau tokoh-tokoh masyarakat Yang selama ini memang sudah mendukung PKB Itu sesuatu yang bisa dilihat Akan tetapi secara organisasi Bahwa PBNU sudah menyatakan Untuk tidak ikut dalam dukung-dukung proses Pilpres sekarang dan yang akan datang Ada beberapa pemberitaan di beberapa media Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dari PBNU nih Gus, Faru, Rozi Saya ingin mengonfirmasi apakah benar pernyataan itu disampaikan oleh PBNU Atau mungkin beberapa pihak mungkin Yang memang berada di ormas PBNU ini Mengenai siapapun yang berpasangan dengan ketua umum PKB Itu tidak akan menang Seperti itu Ini perlu konfirmasi kami ke PBNU Itu bukan sikap politik Dan NU secara kelembagaan Itu mungkin oleh khas saya Ada salah seorang Wakil Sekjen Yang mencetuskan Hal seperti itu Mungkin dia berdasarkan Pengamatan Apa yang dilihat Tetapi Tentu saja Tidak akan melakukan komentar Sejauh itu secara resmi Mungkin itu tidak akan menjadi berapa Untuk agak politik seseorang Saya kira itu Mungkin sekedar Dari teman kita Di jajaran umur saja Oke Baik Saya mau ke Mas Saiful Huda Mas Saiful Huda Kalau melihat Tadi dari PBNU Menyatakan tidak ada cawe-cawe Dalam Pilpres 2024 ini Begitu kan Tapi kalau dari sisi Caimin Sempat menyatakan Bahwa ini sudah ada restu Sudah ada Dukungan juga Dari para alim ulama Khususnya di NU Begitu Taga apa dari PKB sendiri Seperti apa? Ya terima kasih Gus Wahruh Apa kabar? Gus Wahruh Apa kabar? Baik Yang pertama Kita apresiasi Kita hormati Pernyataan dari Gus Yahya Berikut tadi Penjelasan juga Dari Gus Wahruh Tidak ada yang salah Pernyataan dari Gus Yahya Sebagai ketua umum PBNU Bahwa PBNU memang Gak bisa jadi kompetitor Kan tidak Diatur dalam undang-undang NU bisa mengusung Figur Dan diakui oleh KPU Tidak ada Jadi gak ada yang salah Itu yang pertama Dan kita hormati Pernyataan secara resmi Dari PBNU Yang kedua Memang Gak ada Suasana menghadapkan Kami kemarin Deklarasi Pasangan Mas Anies Dan Gus Imin Sama sekali Tidak menggunakan Simbol-simbol NU Sama sekali Tidak ada Dan tidak ada Istilah restu Sudah dapat restu Dari PBNU Yang ada adalah Para GIAI Para Masayih Pengasuh-mengasuh Pondol Pesantren Merestui Gus Imin Maju Dengan istilah Budal Gus Sudah waktunya Kader NO Tokoh NO Untuk maju Dalam Pilipres 2024 Melanjutkan Agenda-agenda Perjuangan Para GIAI Para Ajengan Kira-kira begitu Jadi tidak tepat Memang kalau Dia dapatkan Isu ini Antara PBNU Dan PKP Yang ketiga Gus Imin Gus Imin Sendiri adalah Cicit Cucut Pendiri NO Yaitu Gihaji Bisri Sansuri Jadi kalau Beliau Dapat Simpati Kuat Dapat Dorongan Kuat Dari para Kiai Wajar Tidak ada yang Salah juga Pada konteks Itu Nah yang keempat Apa yang menjadi Pandangan PBNU Itu Mungkin Ya Mungkin Tanya menjadi Bagian dari Pandangan-pandangan Lain Di dalam TUBU NO Sendiri Di dalam TUBU NO Juga ada yang Berpandangan Ini era Reformasi Orang bisa Merdeka Untuk Menentukan Sikapnya Bukan lagi Kita berada Di Jaman Notoriter Yang Segala Aspirasi Dititipkan Sesuai dengan Apa yang menjadi Kepentingan Penguasa Karena Sangking Represinya Dialami oleh Keluarga Besar ENPO Nah Pandangan ini Menyatakan Karena itu Sudah di era Reformasi Warga Nadiin Wajib Menyatukan Dan Mengkonsolidasikan Kekuatan Politiknya Dan itu Terjadi Tahun 99 98 Dimana PBNU Memfasilitasi Lahirnya Partai Kebangitan Bangsa Dan Karena itu Apa yang Sampaikan oleh Sekus Faruh Betul Bahwa Tidak ada Masalah Kalau para Kiai Menyampaikan Dan Memberikan Dukungan Menyangkut Soal Ini Nah Yang Pandangan Yang lain Juga Perlu Dipahami Juga Bahwa Dalam Kontestasi Yang Semacam Ini Pasti Akan Narik-narik BNU Karena itu Tinggal Nanti Kita Tunggu Gus Faruh Kalau Ada Kader Tokoh NU Yang Mungkin Diambil Oleh Poros Pilpres Ini Yang Yang Lain Membikin Pernyataan Yang Sama Misalnya Ada Tokoh Siapa Yang Berlatar Beragang NO Saya Kira PBNU Bisa Lakukan Sikap Yang Sama Bikin Kompresi Pes Yang Sama Supaya Ada Keadilan Yang Sama Memperlakukan Siapa Siapa Mas Mas Tokoh Lagi Gak Tau Seandainya 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 Tapi PKB Berharap Kita Sangat Berharap Tidak Ada Lagi Tokoh NO Selain Gus Imin Yang Diambil Oleh Dua Poros Yang Sekarang Tersisain Karena PKB Meyakini Sekali Putaran Dalam Pilpres 2024 Tidak Ada Tokoh Satupun Terkecuali Gus Imin Yang Berkompetisi 2024 Seluruh Warga NO Akan Berbondong Balik Lagi Ke Rumahnya Dan Akan Mencoblos Pasangan Mas Anies Dan Gus Imin Karena Warga Nadien Sudah Semakin Dewasa Hanya Dengan Menguatkan PKB Kedaulatan Warga Nadien Akan Semakin Diperhitungkan Oleh Suasana Politik Kedepan Baik Mas Sinyal Dari Mas Huda Gus Fahrur PBNU Dalam Konferensi Pres Kemarin Mengatakan Netral Tidak Politik Praktis Tapi Sinyal Dari Mas Huda Ini Seakan Membantah Konferensi Pres Kemarin Dilakukan oleh PBNU Kita Kita Ulas Di Sekpen Berikutnya Ada Hanta Yudi Juga Di Studio Kami Kembali Oke Kembali lagi Apa Kapan Saya ingin Mas Hanta Yuda Di Pol Tracking Mas Hanta Kalau kita Dengar Pernyataan Dari Kedua Pihak Dari PBNU Dan Dari PKB Seharusnya Kalau Memang Mereka Masih Berada Di Dalam Satu Koridor Nah Datul Ulama Seharusnya Baik Itu Ormas Dan Juga Partai Saling Dukung Seperti Itu Satu Suara Tapi Kita Melihat Seperti Ada Perbedaan Diakui PBNU Tadi Ada Pernyataan Yang disampaikan Soal Siapapun Berpasangan Ketua Umum PKB Tidak Menang Itu Dibenarkan oleh PBNU Nah Pertanyaannya Apakah Memang Saat Ini PBNU Juga Memiliki Nah Jangan-jangan Bukan Sosok Cainin Ada Sosok Lainnya Makanya Kurang Kurang Happy Seperti Dengan Deklarasi Kemarin Jadi Kalau Mas Haripadil Kalau Ini Warga Nadijin NU Secara Keseluruhan Faksinya Beda Antara Yang Struktural Dengan Yang Di Partai Tapi Ini Beda NU Bukan Partai Politik Jadi Tidak 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 Etis Untuk Mendukung Siapa Dan Seterusnya Tapi Saya Berangkat Dari Sini Sestrategis Dan Seseksi Apa NU Dalam Dinamika Kontestasi Politik Begini Dalam Profil Demografi Pemilih Indonesia Itu Ada Triple Majority Ada Tiga Kekuatan Yang Tidak Bisa Dihindari Siapa Ingin Bertarung Satu Kekuatan Islam Dari Sisi Agama Mayoritas Yang Kedua Adalah Suku Jawa Yang Ketiga Adalah NU Ormas Islam Muslim Jawa Dan Ormas NU Dan Biasanya Pemenang Pilpres Mayoritas Dipilih Oleh Tiga Kelompok Ini Nah Pertanyaannya Tiga Ini Apa Namanya NU Kita Fokus ke NU NU Ini Sebagai Warga Orang Yang Terasosiasi Merasa Bagian NU Ini Sebaran Seperti Apa Kuatannya Kalau Dari Data Survee Mungkin Banyak Lembaga Survee Bisa Dibandingkan Yang Cukup Tinggi Warga Atau Pemilih Indonesia Merasa Bagian Dari NU Apakah Tradisi Cara Beribadahnya Atau Agota Aktif Tidak Aktif Itu Lebih Dari 50% 50% Pemilih Indonesia Mengatakan Dia Bagian Dari NU Nah Tapi Dari 50% Itu Dia Tersebar Ke Berbagai Partai Politik Bukan Hanya PKB Jadi Tidak Bisa Rusama NU Selain Partai Politik Lebih Besar Ormas Dia Tersebar Tidak Hanya Di PKB Di Berbagai Partai Politik Bukti PKB Cukup Signifikan Memang Disurvey 8-9% Perolehannya Kursinya Lebih 10% Artinya Jauh Di Bawah Kekuatan Atau NU Yang Ketiga Dari Sisi Figur Ketua Umum Pak Iskandar Jauh Lagi Di Bawah PKB Misalnya Elektabilitasnya Kalau sebagai Capres Kisaran 2% Sebagai Capres Agak Lumayan Di 4-5% Misalnya Saya Kira Itu Nah Sehingga Sebaran Itu Satu Yang Kedua Kita Melihat Pemilih Rasional Dia memilih Karena Kesamaan Identitas Agama Kasper Sama-sama Jawa Sama-sama NU Tapi Ada Yang Merasa Warga NU Dia Juga Pemilih Psikologis Pemilih Psikologis Yang Lebih Melihat Karena Muda Karena Milenial Sosoknya Lebih Karakter Ada Pemilih Rasional Melihat Rekam Jejak Pengalaman Artinya Tergerus Terbagi Yang Betul-betul Pemilih Sosiologis Lalu Kita Masuk Yang Ketiga Pesebaran Ketoko Ada Kiai Pengaruh Pengaruh Struktural Dan Kultural Kiai Kultural Yang Ada Kiai Kampung Ada Kaya Pesantren Lalu Ada Yang Struktural Di PBNU Termasuklah Di Partai PKB Yang Terdalam Persepsi Publik Yang Paling Dekat Dengan NU Nah Dari Toko Misalnya Selain Gus Muhyimin Ada Pak Mahfud MD Ada Buko Viva Sebaran Kekuatan Politing Ada Gus Yahya Ada Mantan Ketua Umum Pak Sahid Agil Kemudian Ada Pak Ibu Mbak Yeni Wahid Bagian Gus Sudirian Paling Gak ada Lima Ini Bisa Memiliki Kekuatan Tersendiri Ada Pengikutnya Masing-masing Ini Catatan Bagi Pasangan Mas Anies Dan Gus Muhyimin Nah Ketika Gus Muhyimin Disini Apakah Justru Yang Empat Ini Justru Menjaga NU Ini Strategis Dari Jumlanya Tapi Dia Tidak Tunggal Tidak Bisa Digiring Semuanya Kemana-mana Satu Kekuatan Dan Saya Ingin Menyampaikan Mengingatkan Kita Di Pita Pilpres 2004 Yang Lalu Bintang Bintang Utama NU Itu Keluar Semua Ketua Umumnya Kiai Haji Almarhum Asim Menjadi Cawapres Adiknya Gus Dur Cucu Pendiri PBNU Kiai Haji Saluddin Wahid Halmarhum Juga Ikut Sebagai Cawapres Pak Hamzah Has Juga Jelas NU Ketua Umum P3 Tapi Yang Memenangkan Pertarungan Justru Pak SBE Dan Pak JK Pak JK Ada Kedekatan Tapi Kuranglah Kadar KNU Dibandingkan Yang lain Poin Saya Apa Ya Faktor NU Penting Tapi Ujungnya Pertarungan Di Pilpres Ada Pertarungan Figur Kekuatan Elektabilitas Kalau Kemudian Kita Saya Balik Kemudian Kita Tarik Misalnya Pemenangnya SBE Pemenangnya Jokowi Betul Mayoritas Warga NU Memilih SBE Karena Itu Menang Mayoritas Warga NU Memilih Pak Jokowi Akhirnya Tapi Karena Mereka Memang Punya Elektabilitas Yang Tinggi Kenapa Kemudian PKB Selalu Menang Karena PKB Mendukung Pak SBE Dan Mendukung Pak Jokowi Di Pilpres Karena Mereka Memiliki Elektabilitas Tinggi Sekarang Kompetitif Ada Ekstrimen Ada Istrihat Politik Yang Dipilih PKB Sekarang Memilih Mas Anies Baswedan Yang Bukan Elektabilitas Tinggi Belum Paling Tidak Ada Waktu 5 5 Bulan Kedepan Saya Kira Ini Menjadi Tantangan Saya Kira Kita Tidak Bisa Memungkiri Ini Memberikan Dampak Positif Tapi Juga Ada Tantangan Komplikasi Politik Yang Harus Dihadapi Kalau Melihat Anies Baswedan Ini Nampaknya Dari Awal Memang Sudah Menargetkan Untuk Memiliki Atau Menginginkan Cawapes Dari Nadlin Apakah Ini Dapat Dengan Hadirnya Cak Imin Yang Tadi Dikatakan Bukan Sepenuhnya Merepresident Bawa NU Tapi Bisa Mengisi Kekosongan Kantong Kantong Misalnya Anies Seperti Jawa Tengah Jawa Timur Tentu Tentu Saja Itu Potensi Bisa Karena Mas Anies Misalnya Lumayan Kekuatannya Misalnya Di Jakarta Kelemahan Memang Di Jawa Tengah Di Jawa Timur Nah Disini Ada Kekuatan PKB Itu Datanya PKB Terkuat Di Jawa Timur Bersama Peri Perjuangan Kemudian Juga Di Jawa Tengah Lumayan Nah Ini Bisa Diharapkan Mengisi Kekosongan Itu Kita Sepakat Tetapi Saya Mengingatkan Bahwa Ini Pertarungan Figur Pertarungan Tokoh Pilpres Itu Bukan Partai Politik Artinya Mas Anies Punya Potensi Mesin Politik Namanya PKB Nah Tetapi Tidak Otomatis Karena Apa Yang Saya Katakan Tadi Faktor Gus Mahimin Ini yang harus Diperkuat Dan Saat Ini Elektabilitas Gus Mahimin Belum Kompetitif Nah Mas Huda Mungkin Akan Menyiapkan Ini Bagaimana Strateginya Supaya Kontributif Sehat Elektoral Yang Kedua Ada Ada Teori Speed Ticket Voting Semua Pemilih Pede Perjuangan Akan Memilih Itu Belum Tentu Ada Pilihan Partainya Itu Yang Harus Digiring Kalau Data Survei PKB Lebih Mereka Mas Ganjar Dilanjutkan Kepat Parabawa Barulah Mas Anies Nah Dengan Dukungan Ini Harus Merubah Bagaimana Kemampuan Kerja-kerja Politik Merubah Agar Pemilih PKB Itu Digiring Untuk Memilih Anies Ini Jadi Tantangan Dan Jangan Lupa Satu Saya Kira Ini Data Antisipasi Juga Buat Mas Huda Mas Anies Dan Sebagainya Di Jawa Timur NU Paling Kuat Bersama PD Perjuangan PKB Dan PD Perjuangan Adalah Partai Terbesar Yang Pernah Mendukung Berlawanan Dengan Kofifa Di Jawa Timur Tapi Mereka Kalah Dengan Kofifa Kofifa Di Jawa Timur Pemilihan Gubernur Tidak Didukung oleh PKB Dan Dukung oleh Perjuangan Bahkan Dan Dua Kali Kofifa Kalah Di Jawa Timur Itu Didukung oleh PKB Justru Kalah Di Jawa Timur Saya ingin Mengimbangi Data Bahwa Gus Dur Dan Pak SBY Dan Pak Jokowi Itu Didukung oleh PKB Menang Di Pilpres Tapi Di Jawa Timur Kala Gubernur Justru Kalah Jadi Ada Cerita Menang Dan Ada Cerita Kalah Dan Kita Harus Akui juga PKB Yang Membayangi PDIP Ganjar Pranowo Di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Meskipun Kalah Ada Suara Signifikan Tapi Ini Saya ingin Mengatakan Bahwa Faktor NU Strategis Faktor Mesin Politik Itu Potensial Penting Tapi Tetap Elektibilitas Figurnya Ini Yang Yang Pertama Kalau Di Poltracking Sendiri Terakhir Dalam Survei Calon Wakil Presiden Itu Dari Unsur Nahdiin Siapa Yang Yang Paling Tinggi Ada Beberapa Nama Misalnya Seperti Pak Mahfud MD Yang Saya Sebutkan Tadi Ada Buko FIFA Ada Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir Juga Punya Kedekatan Dengan NU Kemudian Tiga Inilah Paling Yang Paling Ini Selain Cah Imin Tentunya Selain Gus Mahimin Tiga Ini Juga Adalah Figur Potensial Itu Yang Mungkin Yang Disampaikan Oleh Mas Sudah Kalau Ternyata Pak Erick Thohir Jadi Cawapres Pak Prabowo Pak Mahfud Yang Juga Salah Satu Menjadi Alternatif Di Gadang Mas Ganjar Pesan Mas Mas Sudah Tadi Ke Gus Farhur Harus Ada Ini Juga Ada Lebih Cenderung Ke Erick Thohir Seperti Apa Gus Harus Menyikapi Ini Saya Kira Itu Person Person Tidak Secara Resmi PBNU Memang Ada Di Antara Kita Yang Deket Sama Erick Thohir Ada Yang Lebih Mengidolakan Pak Mahfud Jadi Ini Cair Sekali Saya Lihat Di Antara Kita Apakah Pusarannya Ketua Umum PBNU Gus Saya Kira Ketua PBNU Sudah Menyatakan Dia Akan Sangat Membatasi Supaya Tidak Ditafsir Yang Lain Tetapi Memang Saya Melihat Ada Kedekatan Erick Thohir Di Jajaran Pengurus PBNU Hari Ini Karena Dia Kemarin Sempat Menjadi Ketua Peringatan Satu Abad Tetapi Masyarakat Madura Misalnya Itu Lebih Suka Sama Pak Mahfud MD Orang Jawa Timur Saya Kira Pasti Lebih Seneng Dengan Bukoviva Jadi Semuanya Masing-masing Punya Penggemar Dan Ini Saya Kira Lain Tempat Lain Dukungannya Yang Gus Mohaimin Siapa Gus Farhur Saya Cuk Dukung Teman-teman Yang PKB Yang Militan Jadi Kadar PKB Jawa Timur Sangat Kuat Juga Dan Mereka Sudah Mempunyai Jaringan Yang Tertata Sejak Tahun 99 Itu Juga Satu Potensi Yang Cukup Besar Juga Sama Saja Oke Oke Nanti kita sambung lagi ya Gus Farhur Lalu juga Mas Hanta Dan juga Mas Sudah Sesaat lagi Tentang bersama kami Di Apa Kabar Indonesia Pagi Oke Kembali lagi Di Apa Kabar Indonesia Pagi Saya mau ke Mas Sudah Mas Sudah Tadi dari Mas Hanta Menyatakan bahwa Sebenarnya Sosoknya ini PR-nya dari Caimin Sosoknya Caimin Yang harus terus Dikenalkan kepada Masyarakat Sehingga Walaupun suaranya NU tidak Bulat mendukung Satu suara Ke Caimin Tapi Setidaknya Ada Ada Peningkatan Suara begitu Nah Tapi Kalau nantinya Ada toko-toko lain Yang muncul Atau yang ganding Yang membayangi Caimin Ini gimana nih Tidak hanya Sosok Caimin Yang tadi Disampaikan oleh Mas Hanta Yang harus Menaikan Elektabilitas Capresnya Hanya juga harus Menaikan Elektabilitas Tiga capres kita Mbak Mas Sampai hari ini Tanya ke Mas Hanta Yuda Belum ada yang Mencapai 51% Elektabilitasnya Elektabilitasnya Mencapai Mencapai 51% Elektabilitasnya Itulah Kenapa juga PKP Akhirnya menjatuhkan Pilihan kepada Mas Anies Sebagai Pasangan Gus Caimin Karena Tiga capres ini Tiga capres ini Punya potensi Yang sama Karena itu Saya menolak Analisa apapun Sampai hari ini Kalau ada Yang menyatakan bahwa Pak Ganjar Yang akan jadi Atau Pak Prabowo Yang akan jadi Datanya Enggak Begitu Datanya Bunyinya Tidak ada Satupun Calon capres Yang memenuhi Angka 51% Elektabilitasnya Bahkan Dua calon ini Pak Prabowo Dan Mas Ganjar Trendnya Stuck Gitu Trend Elektabilitasnya Malah Stuck Gitu Nah karena itu Kami meyakini Paling tidak Kita akan Pasangan Mas Anies Dan Gus Ini akan Masuk pada Menang pada Putaran kedua Dan kita akan Pertaruhkan nanti Pada putaran kedua Untuk bisa menang Berikutnya Oke Kalau Mas Sudha tadi Mengklaim sudah benar itu Mas Hanta Dengan datanya Pertanyaan saya Begini Kalau misalnya Caimin Ada di Angka 2% Mas Hanta tadi ya Capres ya 4-5 Kalau Cawapres Lebih tinggi lagi Kalau Cawapres Lebih tinggi Kalau Cawapres berapa Mas Hanta Terakhir saya 4-5 4-5 Untuk Erik Thohir Erik Thohir Dua digit ya Sudah dua digit Erik Thohir Ridwan Kamil Ahayi Dan Sandiaga Uno Nah artinya kan Hanya Erik Thohir ya Kalau kita mau kaitkan Ini dengan Nahdi Pak Mahut trendnya naik juga Pak Mahut trendnya naik Artinya Mas Huda Kenapa tidak Memilih Yang memang Sudah dua digit ini Gitu loh Atau juga Berasal dari Wadah yang sama Nahdatul Ulama Seperti itu Ya beda Mas Kalau Pak Erik Thohir kan Baru diajak Sama Gus Farur Baru-baru aja Untuk diajak berjuang Untuk diajak berjuang Membesarkan N.O Kalau Gus Imin kan sudah Sebelum lahir aja Sudah N.O Belum lahir Iya Tapi kan kalau kita Lihat-lihat Hitung-hitungan modal Sudah dua digit ini Mas Huda Sudah dua digit beliau Ini Sekali lagi Ini pil pres Baru mau dimulai Belum ada Tanya lagi ke Mas Huda Kalau tidak percaya Masih limas Tengah bulan ya Mas Buda Masih limas Tengah bulan lagi Ini sama-sama Tapi nanti kalau ada Bayang-bayang tokoh lain Gimana Mas kalau melihat Bayang-bayang tokoh lain Seperti Erik Thohir Yang juga sudah Masuk dalam bursa Tapi juga ternyata Suaranya cukup tinggi Pak Mahfud Gak usah diandai-andai Pak Mahfud MD Kemudian Kalau istrosasinya kira-kira begitu Menyangkut soal perjalanan Kita lihat aja Pil presnya nanti kayak apa Tapi sekali lagi Kita bisa berpikir kebalik Kalau seandainya hari ini misalnya Ada capres misalnya Pak Prabowo 51 persen elektabilitasnya Konfigurasi politiknya akan berbeda juga Atau misalnya Mas Ganjar Sudah elektabilitasnya Disuruhi 51 persen Dari ini Oesterosensinya juga Pasti berubah Jadi sekali lagi Kompetisi kita Baru akan kita mulai Menyangkut soal Pil pres Ini yang pertama Yang kedua Apa yang disampaikan oleh Mas Santanya Sudah betul Jadi itu Jadi suatu Momentum tertentu Dalam sejarah kita Ada tiga sosok figur Di dalam MO Yang diambil oleh pasangan capres Ada Pak Giasi Mujadi Waktu itu dengan Bumega Terus kemudian Pak Wiranto mengambil Gusola Dan ada Pak Yusuf Kala Pertanyaannya begini Bisa dibalik juga itu Kenapa Suara Suara MO dan Nadien Tidak utuh Karena tersebar Ke semua figur Kalau nanti Dalam Pil pres ini Hanya satu figur Di dalam Tubuh Nadien Sekali lagi Saya meyakini Karena Nadien ini Ideologis Mas Bukan kekuatan yang Pragmatis Kalau ada kekuatan yang Pragmatis itu Tidak lebih dari Tiga puluh persen Menurut saya Selebihnya itu Itu adalah Keluarga yang Ideologis Ada dalam Kuaid yang Disampaikan itu Disampaikan Bahwa Betapa pentingnya Pilihan politik itu Sesuai dengan Akidahnya Sesuai dengan Paham ajaran Agamanya Jadi orang Nadien ini Berpolitik Bukan urusan Pragmatis hari ini Tapi soal Representasi Dan ekspresi Keagamanya Oke Mas Sudah Saya geser ke Gus Farur Rozi Gus Farur Akan disebarkan Nanti Tokoh-tokoh NU ini Atau Dikembalikan Ke rumah Untuk Satu nama Gus Farur Saya kira Ini Seperti Saya katakan Tadi Bahwa PBNU Tetap Tidak akan Mengeluarkan Satu nama pun Dari PBNU Artinya Masih terbuka Peluang Bagi setiap Capres Untuk mengambil Pasangan Dari warga NU Yang lain Dan ini Tidak bisa Kita larang Dan ini Pasti akan Menjadi Satu Pilihan Bagi mereka Apakah Mereka Bisa berkoalisi Dengan salah satunya Dan PBNU Memang Tidak akan Mengarahkan Siapapun Siapapun Dan saya Sudah berbicara Dengan Ketum Dan Raiz Am Bahwasannya PBNU Akan menjadi Rumah Yang nyaman Untuk Semua Calon Jangan Sampai Setelah Pemilu Orang Menjadi Tidak Senang Dengan NU Karena Kita terlibat Di salah satu Yang Misalnya Kalah Ataupun Menang Jadi PBNU Meskipun Mas Sudah Mengatakan Tadi Gus Fahrur Agak Dekat Sama Si Ini Gitu Kata Mas Sudah Gitu Jadi Itu Nanti Akan kita Lihat Saja Bagaimana Misalnya Ada Kedekatan Tokoh Dengan Tokoh Itu Orang Juga Akan Menentukan Pilihan Tetapi Secara Resmi Kenebagaan PBNU Tidak Akan Mengeluarkan Nama Pada Satu Nama Tertentu Baik Mas Santa PBNU Tidak Mengeluarkan Satu Nama Tertentu Bebas Aja Begitu Tokoh Siapa Aja Nanti Secara Resmi Memang Kita Jangan Berharap PBNU Mengumumkan Akan Dukung Siapa Ya Paling Kode-kode Politik Sinyal-sinyal Politik Orang Per Orang Secara Apa Namanya Saya Katakan Tadi Sebarannya Kan Kekuatannya Juga Dan Kalau Ini Yang Tiga Pasangan Nanti Semua Wakilnya Nadian Semua Dia Tidak Harus Bisa Ada Dua Bisa Jadi Memang Wakilnya Cawapres Memang NU Atau Dia Punya Kedekatan NU Seperti Pak Yusuf Kala Atau Cawapres Cawapres Bukan NU Dua-duanya Tapi Didukung Tanda Petik Didukung Oleh Orang-orang Kuat Di NU Bukan PBNU NU Ini Banyak Tidak Struktural Tapi Juga Kultural Jadi Saya Kira Termasuk Tadi Misalnya Yang Logika Mas Huda Tadi Betul Di putaran Pertama Kekuatan NU Tersebar Tapi Di putaran Kedua Harusnya Mengurucut Pak Suzadi Saja Tapi Akhirnya Kalah Juga Dengan Pak SBJK Itu Yang Harus Diantisipasi Ini Mungkin Masukkan Ini Ada Potensi Kalau Dikatakan Apakah Menjadikan Mesin Potensian Buat Mas Anies Iya Tapi Jangan Sampai Potensi Ini Tidak Teroptimalkan Dengan Baik Ada Potensi Dan Saya Kira Sama Dengan Mas Sudah Ini Masih Kompetitif Pilpres Kita Masih 5,5 Bulan Elektabilitasnya Jaraknya Dari Tiga Ini Tidak Terlalu Jauh Kalau Tiga Poros Tripolar Tiga Kutub Kemungkinan Kita Berlangsung Dalam Dua Putaran Nah Kalau Dua Putaran Nanti Tinggal Siapa Nanti Masuk Putaran Keduanya Trendnya Seperti Apa Dan Seterusnya Dan Jangan Lupa Lima Pendaftaran Terakhir Kalau Nggak Salah Dari Oktober Sampai 25 November Jadi Peta Politik Itu Betul Bisa Dikonfirmasi Sejatinya Nanti Di Tanggal 25 November Jam Berapa Itu Jam 23 Lewat 59 Menit Peristiwa Sampai Dengan 25 November Ini Banyak Dinamikanya Dan Kita Perlu Apresiasi PKB Dan Nasdem Yang Lebih Bagus Pak Perbawa mengumumkan Mas Ganjar mengumumkan Atau bahkan Ada potensi Poros ketiga Kalau misalnya Keempat Untuk muncul Dan seharusnya Mudah-mudahan Sepanjang Janur kuning Belum melengkung Ada kemungkinan Peristiwa Dan satu Menutup saya Ini Langkah dinamika Langkah kuda PKB harus diantisipasi Ini Mas Uda ya Biasanya sangat Cerdik Kuat Dan hari ini Saya kira Harus ada tagline Yang harus disampaikan Kemah Yaitu Setia sampai akhir Supaya bisa berlabuh Betul-betul Di KPU Jangan berubah-ubah lagi Mas Santa Mas Uda Dan juga Mas Uda Gua sebaru Terima kasih Waktunya pagi ini Di akhir pekan ini Sehat selalu Selamat pagi Mas Uda Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi